Assalamualaikum teman-teman, oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak, masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal tambahkan irama ikutin titik kuning yang ada di videonya ya Kalau udah sampai akhir kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah bitnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai langsung aja pilih checklist Terus klik tanda plus yang di samping Masukin dua foto pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Terus akhirannya hapus ya Oke untuk durasi foto yang pertama 5.3 detik Kalau udah diantara foto ke satu dan kedua klik transisinya Pilih overlay, pilih baur 1 Durasinya 1 detik, pilih checklist Oke sekarang klik foto yang pertama Perbesar dulu fotonya Pilih animasi, pilih masuk Pilih pudar masuk Durasinya 1 detik, pilih checklist Sekarang kalian bisa klik foto yang kedua Durasi foto kedua 4.5 detik ya Langsung aja kita edit foto yang kedua Kalian bisa ke titik bit yang pertama Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik bit ke satu dan kedua Kasih keyframe tetap Terus di titik bit ketiga Kasih keyframe fotonya perbesar Titik bit kelima Kasih keyframe tetap Titik bit keenam Kasih keyframe Kasih keyframe fotonya perkecil Titik bit ketujuh kasih keyframe tetap Titik bit ke sepuluh kasih keyframe fotonya perbesar Akhirannya kasih keyframe Fotonya perkecil ya Kalau udah kalian tinggal kasih keyframe tetap Di titik bit yang belum ada keyframe ya Di titik bit yang belum ada keyframe ya Oke sekarang aku jelasin dulu cara edit ceknya Kalian bisa ke titik bit kelima Di antara titik bit kelima dan keenam di tengahnya kasih satu keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan Kalau udah kasih keyframe kanan Fotonya miringkan ke sebelah kanan Fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat Kalau udah kasih keyframe kanan kirinya Nah keyframe yang di kiri fotonya kebawahin terus kekananin Keyframe yang di kanan fotonya keatasin terus kekiriin Oke sekarang aku jelasin cara edit jedak jeduknya ya Kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto kedua ini Klik fotonya Nah di antara titik bit ke satu dan kedua Di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama Kembali ke keyframe ini Fotonya keatasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus tambah lagi Kasih keyframe yang di kanan Hapus Aku ulangi ya Di antara titik bit kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus tambah lagi Keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit ketiga dan keempat Empat dan lima sampai akhir foto yang kedua ini Pokoknya yang di tengahnya masih kosong caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir biar jedak jeduknya jadi smooth Kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto kedua ini Nah ini kan keyframe yang ke satu ya Di keyframe kedua kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di keyframe keempat Sampai keyframe yang di akhir foto kedua ini Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya Nah kalau udah sampai akhir Kalian bisa langsung aja salin foto yang kedua ini Terus klik foto yang disalin Kalian bisa ke keyframe yang pertama ya Nah yang ini ya teman-teman Terus kalian bisa bagi fotonya Oke kalau udah klik foto yang di sebelah kiri ini Ini kan kosong ya Kalian bisa hapus fotonya ya Oke sekarang klik foto ketiga Pilih fitur ganti Ganti fotonya ya Oke langsung aja kita tambahin efeknya Kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek Pilih efek video Pilih nightclub Pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang pertama ya Pilih sesuaikan Rentang sama kecepatannya 5 Pilih checklist Oke kalau udah sekarang ke titik bit yang pertama Pilih efek video Pilih flash hitam Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua Pilih sesuaikan Kecepatannya 100 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di foto ketiga Penempatannya sama Sekarang ke titik bit yang ketujuh Pilih efek video Pilih lens Pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedelapan Durasinya sampai titik bit yang kedelapan Kalau udah salin efeknya Simpan di titik bit 9 dan 10 Salin lagi Simpan di foto ketiga Penempatannya sama Sekarang ke titik bit ketujuh Pilih efek video Pilih nightclub Pilih hayalan 2 Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke 10 Salin efeknya Simpan di foto ketiga Penempatannya sama Kalau udah Di antara foto kedua dan ketiga Klik transisinya Pilih overlay Pilih pudar hitam Durasinya 0,5 Pilih checklist Sekarang kalian bisa ke awalan Kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin liriknya Pilih tambah Perbesar dulu ya Kalau udah Pilih gabungan Pilih filter Pilih checklist Pokoknya sampai ada liriknya kayak gini Yang terakhir ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Oke ini videonya udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi Karena disini copyright ya Segitu dulu tutorial dari aku See you the next video Bye 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 selamat menikmati